Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Abda nasihatan, memberikan nasihat diniyatan, nasihat tersebut bersifat diniyah, nasihat yang bersifat apa? Diniyah, nasihat yang bersifat itu berkaitan dengan agama seseorang, nasihat untuk sholat, nasihat untuk pelabur ilmi, nasihat untuk menjaga kehormatan diri, awdunyawiyatan atau nasihat yang sifatnya duniawi. Berikutnya, wakulluman, disini kita lihat ada alifnya, maka kita baca, wakullumanih tada, wakullumanih tada, kalau kita baca langsung, wakullumanih tada fi ilmihi au amalihi. Dan setiap orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmunya atau amalannya, Kita akan petunjuk dalam apa? Dalam ilmu atau amalannya, Faktadabihi ghairuhu, Faktadabihi ghairuhu, Kemudian orang lain mencontohnya, Maka dia adalah seorang da'i yang menyuruh kepada petunjuk kepada hidayah. Fahuwa da'i ilal hudda. Coba da'i ini robnya apa? Masjad Miko. Sebagai Iya, bagus Pakai Fimah Hali enggak? Bapak Syartano Fimah Hali Rofin sebagai Khobar Pakai Fimah Hali enggak? Rofak ya Rofak sebagai Khobar, tanda Rofaknya apa? Masjid Mikol Iya, bagus, tanda Rofaknya adalah Dhumah, muqat, darah Masya Allah, Barakalawakikum Wa kullu man Wa kullu man Taqad dama Ghair Wa kullu man Taqad dama ghair Apa arti Dari Atau Iqrab dari Ghair Bapak Sri Hartano Wa kullu man Taqad dama ghair Rofak Rofak Kenapa Rofak? Kenapa Rofak? Fa'il dari taqad dama Soheh, Mas Ahmad Nasob sebagai Mahful bih Iya, bagus Barang siapa yang memberikan Barang siapa yang mendahului orang lainnya Bi amalin khairin Bi amalin khairiyin Yang memberikan apa? Kepada orang lain Bi amalin khairin Itu amal kebajikan Amal kebaikan Bi amalin Khairiyin Bi amalin khairiyin Khairiyin ini sebagai apa? Kedudukannya sebagai Naatnya Meskipun dia bukan isim sifat Tapi ada apa? Ada ya, misbah Bagus Aum masyruq Coba Masyruq disini Rofnya apa Mas Arif? Pahalan Fadol Masyruq Huna Mas Arif Jair Rimada Jair Ataf ke Bi amalin Bagus Ya masyruq Terus berikutnya Am Am Waalaikumsalam Warahmatullah Am disini Iqrabnya apa? Am Disini Iqrabnya apa? Mas Ismail Am An-Nafa Aum Masyruq Am An-Nafa Fih mahali Raf'in Kenapa am Fih mahali Raf'in? Am Jum'ah Jum'ah fi'liya Sebagai khobar Khobar dari mana? Khobar dari Kulu Khobar dari Kulu Adalah apa? Fah'u'ah Khobar dari Kulu apa? Fah'u'ah 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 Maka dia adalah Ini berkobarnya Berarti apa? Disini Am Mas Kiri Nanti Insya Allah Akan sering kita Dapati ini Ketika membaca Kitab Aum Masyruq Am An-Nafa Jadi saya jasen-jasen semua ya Dia enggak kelihatan Apa Irop? Am disini Am disini sih Matofi'il Mas Kiri Am Isim Atau Fi'il Isim Bagus Barakul Afik Jadi dia adalah Apa? Isim Ya Isim Jadi dia bukan Amaya Ya Umu Kalau dia fi'il kan ikut Qomayakumu ya Tapi dia adalah Isim Isim apa namanya? Kalau dia tasrif Bagus Isim Fa'il Fi'il madinya? Fi'il madinya apa? Apa Bapak Sehatanah fi'il madinya? Bagus Adi'am adalah Isim fa'il Fi'il madinya apa Mas Ahmad? Fi'il madinya apa? Bapak Eko Am Itu adalah Isim fa'il Fi'il madinya apa? Apa Mas Ahmad? Ama gitu ya Ama Panjang Apa Bapak Arwah Yadim? Bapak Isman Bapak Isman Bapak Eko Hadi Bapak Mahfud Apa? Fi'il apa? Ya fi'il madi Masuk bagian apa dia? Coba di tasrif Madi dan mudereknya saja Madi dan muderek dari ini Dari Isim fa'il Iya bagus apa? Amma Ya'ummu Khosso Ya khusso Jadi dia adalah Apa namanya? Fi'il mudu'af Dia adalah Fi'il mudu'af Amma Ya'ummu Amman Amun Itu adalah Isim fa'il Berarti disini isim Apa Iqrab Isim disini Masyru' Am An-Nafa Apa Iqrab Am disini Mas Ridha Apa Iqrab Apa Iqrab Apa Iqrab Apa Iqrab Apa Iqrab Apa Iqrab Amnya Tofa Nasob Atau Jer Atau Pakat Himahali Apa Mas Ahmad Kenapa Masjurur Mudu'afun Ilai Mudu'afun Ilai Berarti apa? Kalau kita baca Mudu'afun Ilai Berarti Masru'i gitu ya Masjur'i Masjur'i Karena apa Mudu'af Kalau Am Tapi apakah Am ini Mudu'afun Ilai Apakah Mudu'afun Ilai Mas Arif Sahih Mudu'afun Ilai Am ini Sensifat Bukan Iya Kalau sensifat Berarti Tidak bisa jadi Mudu'af Mudu'afun Ilai Kan gitu Am kan isimfa'il ya Simfa'il Berarti Bukan mudu'afun Ilai Berarti apa ini Mas Arif Masru'i Am An-Nafak Nasob Kenapa 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 Mas Kiri Ada yang tahu Ro'ofa'il 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 Kenapa Ro'ofa'il Na'ibul Fa'il dari Masru'il Masru'il Berarti kalau Mal'ibul fa'il Bacanya Au Masru'in Amun Naf'i Amun Amun Naf'i Ya kan Kalau na'ibul fa'il Masru'un Amun Naf'i Ada lagi Saya na'ibul fa'il Na'at Na'at Yakin Na'at Betul ya na'at Bacanya bagaimana Na'at Terus Yakin Agama Arifat ya Ya Dia adalah apa Sebagai Na'at Nya Ya sebagai apa Na'at Nya Sehingga kita baca Au Masru'in Amun Naf'i Au Apa Masru'in Amun Naf'i Kaedahnya kan Masru' disini ya Masru' setelahnya adalah Isim Sifat Isim Sifat apa Isim Sifat berupa Isim Fa'il Maka dia adalah Na'atnya Kemudian mungkin Muncul pertanyaan Kenapa Ustad Am disini kok Mudof kemana Makrifat An-Naf'i Ya Bukankah Sesuatu yang Mudof ke Makrifat Dihukumnya apa Makrifat Kan bisa gitu ya Aedahnya Mas Raghil Ya Mas Raghil Ketinggalan kita punya Ya Ya Assalamualaikum Jadi apa Kenapa disini Apa alasnya Kenapa bisa dinaat Iya Nanti akan kita Belajari Bahasannya Idofah Itu ada dua Idofah Mahdoh Dan Goyru Mahdoh Idofah apa Mahdoh Dan Goyru Mah Mahdoh Ibadah yang Mahdoh Goyru Mahdoh Nah disini Masuk yang Mana Ini Masuk Yang ketika Isim sifat Itu Isim sifat Mudof Kemana Mudof ke Isim Mak Makrifat Maka disini Mudofnya Kemakrifat Ini Tidak Menjadikan Makrifat Mudofnya Am Kemana Mudofnya Am Ke An-Naf'i Itu Tidak Menjadikan Makrifat Karena Dia adalah Idofah Goyru Mahdoh Idofah Goyru Mahdoh Idofah Goyru Mahdoh Itu Seperti Apa Idofah Goyru Mahdoh Itu Adalah Dia Idofah Kepada Disini Kalau disini Ibadah Idofah Goyru Mahdoh Bukan Ibadah Ibadah Ada Mahdoh Itu Bisa Bisa Beramalan Mudofnya Itu Bisa Mengamalkan An-Naf'u Sehingga Bisa kita Baca Au Masyru'in Amin An-Naf'u Au Masyru'in Amin An-Naf'u Kalau An-Naf'u Kenapa Rafa disini Fa'il Dari apa Am Itu Kalau kita Baca Apa Kita Baca Dengan Apa Kita Jadikan An-Naf'u Ini Sebagai Sebagai Apa Fa' Fa'il Nanti Kan Maksudnya Kena At Sab'u Dia Kena At Sab'u Jadi Secara Asal Dia bisa Masyru'in Amin 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 An-Naf'u Kalau An-Naf'u Sebagai Apa Dia Fa'il Dari Dari Isifah Alasan Inilah Yang Menjadikan Idofah Disini Idofah Ghoiru Mahdoh Tidak Murni Idofah Dia Tidak Murni Apa Idofah Dan Seperti Ini Apa Nanti Akan Apa Banyak Kita Temui Ketika Membaca Kitab Jadi Yang Terpenting Apa Disini Yang Terpenting Kita Tahu Bahasanya Am Disini Dia Tetap Apa Nakiroh Tetap Apa Nakiroh Karena Idofah Ghoiru Mahdoh Apa Ciri-ciri Idofah Ghoiru Mahdoh Ciri-cirinya Adalah Apa Ciri-cirinya Mudhofnya Itu Isim Sifat Mudhofnya Isim Apa Sifat Ini kan Sifat Ambil Sini Nah Ciri-cirinya Adalah Mudhofnya Isim Sifat Ciri-cirinya Mudhofnya Adalah Isim Sifat Sehingga Kita Baca Al Masru'in Amin Naf'i Atau Apa Ini Masru' Maksud Itu Apa Masru' Apa Proposal 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 Yang Manfaatnya Luas Yang luas Apa Manfaatnya Jadi Punya Proposal Punya Proyek Bangun Apa Proyek Bikin Sumur Atau Pondok Pesantren Atau Pantiasuhan Masru' Itu Proposal Proyek Yang Luas Meluas Apa Manfaatnya Fahuwa Dahilun Fihadannas Maka Ini Masuk Dalam Nas Hadis Ini Ini Faedah Baru Di Baris Ini Adanya Istilah Indofah Ghoiru Mah Do Indofah Ghoiru Mah Do Seperti Kalau Dina Sobabi Itu Seperti Apa Ini Ini Seperti Seperti Kalau Dalam Mokhtarat Kan Apa Jaha Rajulun Jadidun Nah Jadid Jadidun Jadidun Sya'ruhu Sya'ruhu Sampai Baru Apa Gini Jaha Rajulun Apa Jadidun Sya'ruhu Ini kan Rajulun Sebagai faednya Jaha Terus Jadidun Sebagai Na'at Na'at Ya Namanya Na'at Apa Hakiki Tersabami Na'at Saba 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 Karena Na'at Ini Merofakkan Faed Apa Sya'ruhu Sya'ruhu Ini adalah Apa Faed Dari Jadid Jadi Bacanya Bukan Jaha Rajulun Jadidun Sya'ruhu Enggak Tapi Apa Jadidun Sya' Sya'ruhu Kalau Ini Kalau Apa Ini Kalau Dina'at Saba 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 Kalau Ini Adalah Na'at Apa Hakiki Dia Na'at Apa Hakiki Karena Kita Apa Kita Baca Masru'un Amun An'naf'u Jadi Na'at Apa Na'at Saba'i Tapi Tidak Bisa Karena Tidak Apa Terpenuhi Syaratnya Seperti Itu Yang penting Kita Tahu Istilah Idofah Ghairu Mahdoh Idofah Ghairu Mahdoh Itu Tidak Menjadikan Ma'rifat Jadi Am Itu Tetap Apa Tetap Nakiroh Idofah Ghairu Mahdoh Tidak Menjadikan Ma'rifat Sehingga Am Dia Tetap Dihukumi Nakiroh Sehingga Dia Bisa Sebagai Na'at Nyam Masru' Masru'in Amin Naf'i Berikutnya Wa'aksu Kita baca Apa Disini Aksu Jadi Bukan Kita baca Fi'il Madi Akasa Enggak Tapi Kita baca Apa Aksu Wa'aksu Dalika Coba Bapak Mahfud Dalika Disini Robnya Apa Sebagai Mudhaf 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 Sehingga Aksu Tidak Kita Tanwin Karena Dia Mudhaf Wa'aksu Dalika Kul Apa Irof Masjad Miko Apa Irof Kul Disini Kenapa Rafa Khabar 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 Dari Mena Aksu Khabar Dari Aksu Hal Bapak 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 Ismam Ma Irof Kul Disini Rafa Nasab Atau Jer Dibantu Bapak Bapak Seri Hart Apa Irof Kul Disini Bapak Eko Jer Kenapa Jer Badal Jer Karena Badal Hal Sohey Mas Arief Kul Badal Dari Kan Jer Kenapa Jer Bapak Eko Haji Dibantu Kenapa Jer Apa Tamis Mas Rida Apa Irof Kul Disini Kenapa Rafa Taukit Mana yang Dita Aksu Sohey Mas Ismail Jer Kenapa Jer Mana yang Dita Kiti Iya Bagus Para Kolovik Dia adalah Jer Ya Karena Apa Tau Kit Jadi bukan Bada Tapi Tau Kit Lafad Kul Itu Namanya Tau Kit Apa Mak Nawi Tau Kit Mak Nawi Bagus Para Kolovik Wa Aksu Dhani Kak Kul Lih Ad Dai Apa Iro Ad Dai Mas Ragil Kenapa Rafa Kenapa Kenapa Adai Disini Rafa Khober Dari Iya Bagus Masya Allah Mumtaz Barak Kolovik Wa Aksu Dari Kak Lih Ad Dai Rafa Sebagai Khober Tanda Rafa Mas Ragil Apa Tanda Rafa Dari Dai Kenapa Isim Man Khus Barak Kolovik Ya Jadi Domah Mokodarah Karena Isim Man Khus Sehingga Kita Baca Ad Dai Gak Boleh Ad Dai Ya Simankus Gak Boleh Dibaca Ad Dai Tapi Dia Ad Ad Dai Ya Disukun Yaknya Tapi Dia Tanda Rafa Adalah Domah Mokod Darah Wa Aksudhani Kakulli Ad Dai Ila Dholalati Dan Lawan Dari Hal Itu Semua Adalah Dai Yang Menyeru Kepada Kesesatan Yang Menyeru Kepada Dholalah Dai Dai Di Pintu Neraka Jahanam Ya Fadda'una Fadda'una Berarti Disini Ad Dai Kalau Bersambung Dengan Waw Jamaah Ad Dai Kita Jadikan Jama Mudakar Salim Menjadi Apa Ad Dau'una Jadi Jangan Sampai Kita Jadikan Jama' Mudakar Salim Terus Kita Jadikan Bagaimana Ad Dai Salah Ad Dai Salah Tetapi Jama' Mudakar Salim Dari Dai Apa Ad Dau'una 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 Gak Bisa Tapi Dau'una Kalau Al-Qawdi Berarti Apa Al-Qawdu'una Jangan Qawdi'una Meskipun Wazahnya Adalah Fa'iluna Fa'iluna Tapi Disini Isiman Fadda'una Maka Orang-orang Yang Menyeru Ilal Huda Kepada Petunjuk Hum A'immatul Muttaqin Mereka Adalah Pemimpin Pemimpin Orang-orang Yang Bertakwa A'immatul Muttaqin Hum A'immatul Al-Muttaqin Coba Hum Disini Iqrop Nya Apa Hum Iqrop Nya Apa Mas Giri Sebagai Muttada Mana Khobarnya A'immah Muttada Khobar Ini jumlah Ismiah Iqropnya Apa Sebagai Khobar Dari Ad-Da'una Berarti Ad-Da'una Khobarnya Berupa Apa Jumlah Is Minyah Bagus Barakalofikum Meskipun Ada yang Menganggap Hum Ini Adalah Domir Fasel Ada yang mengatakan Ad-Da'una Ini Khobarnya A'immah Langsung A'immah Langsung Karena Hum Dia Jadikan Dia Anggap Sebagai Domir Fasil Domir Pemi Pemisah Dan Dua Iqrop Itu Boleh Iqrop Itu Boleh Seperti Seperti Ula'iqahumul Ula'iqahumul Muflihun Ula'iqahumul Muflihun Ula'iqahumul Muflihun Dalam surat Al-Baqarah Ula'iqahum Hum Ini sebagai Domir Fasil Domir Fasil Yang memisahkan Terutama Ketika Hobarnya Ma'rifat Ula'iqahumul Muflihun Ya bener ya Ayat kelima ya Ula'iqahumul Muflihun Wa khiyarul Muminin Khiyar Khiyar itu adalah apa Pilihan Orang-orang Pilihan Khiyarul Muminin Jadi orang-orang Pilihan Dari golongan Orang-orang Yang beriman Jadi Ehwa Kalau kita Ingin menjadi A'immatul Mutaqin Ingin menjadi Khiyarul Muminin Maka Harus Semangat Di dalam Berdakwah Udu'u Ila Sabiri Rabbi Kabil Hikmati Wal Mu'idotil Hasana Kul Hadihi Sabini Ad'u Ilallah Ala Basiratin Ana Wa Manit Taba'ani Wadda'una Ilad Dholalati Dan Para Dai Yang Menyeru Kepada Kesesatan Hum Al-A'immah Al-A'immah Sebagai apa ini Wah Iropnya apa Ro Rofa Kenapa Rofa Khobar Dari Iya Khobar Dari Da'una Khobar Dari Da'una Kalau kita Anggap Hum disini Dhamir Fasil Tapi kalau Kita Anggap Mubtadak Berarti Dia Mubtadak Hum Mubtadak A'immah Apa Khobar Hum A'immatul Ladina Al-Ladina Hum A'immat Al-A'immatul Ladina Hum Mubtadak A'immah Al-A'immah Disini Apa Khobar Sekarang Al-Ladina Al-Ladina Apa Ya Rab Al-Ladina Bapak Ismam Kenapa 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 Mas Arif Soalnya Mas Arif Kenapa Wajar Mudav Ilai Berarti Mudav Mudav Mana Bisa 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 Mudav Ada Alif Lam Bisa 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 Mudav Tidak Mungkin Ada Alif Lam Gitu Ya Mudav Tidak Mungkin Ada Alif Lam Berarti Apa Bapak Eko Al-Ladina Irap Apa Dia Kenapa Nasab Aful Bih Dari Fi'il Mana Tidak 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 Na'at 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 Nya Mana Al-A'imma Hum Al-A'immatulladina Mereka Adalah Para Imam Yang Kainannya Bagaimana Setelah Isim Ma'rifat Ada Isim Ma'usul Setelah Apa Isim Ma'rifat Ada Isim Ma'usul Itu Apa Biasanya Ya Bisa Jadi Apa Dia Na'at Nya Tapi Ya Bisa Jadi Na'at Tapi Bukan Kaya Dapatan Ya Tapi Apa Biasanya Apa Na'at Nya Ada Isim Ma'rifat Setelahnya Isim Ma'usul Seperti Disini Al-A'immatulladina Berarti Al-Ladina Fi Mahalli Raf Ain Sebagai Apa Na'at Na'at Ke Al-A'immat Ya Da'una Ilan Nar Jadi Da'idai Penyeru Kepada Kesesatan Hum Al-A'immat Mereka Adalah Para Pemimpin Pemimpin Al-A'immat Al-A'immatulladina Yang Mengajak Yang Menyeru Kepada Neraka Penyeru Kesesatan Jadi Hati-hati Jangan Sampai Menjadi Penyeru Kesesatan Nanti Ada Penyeru Kesesatan Yang Mengalir Dosanya Buku Kesesatan Terus Bukunya Masih Dibaca Terus Sampai Akhir Kiamat Dia Ceramah Terus Ceramah Isinya Kesesatan Terus Sering Disital Di Youtube Dapat Kiriman Ada Jari Tusu Dosa Yang Mengalir Hati-hati Dari Dosa Yang Mengalir Wa Kullu Men Apa I'raf Men Disini Mas Rakil Apa Sebagai Kullu Men Men Fimah Liraf Sebagai Muptada Soeh Bapak Mahfud Sebagai Bagus Barakonovic Sehingga Kullu Tidak Kita Tanwin Kenapa Mas Ragil Kullu Tidak Ditanwin Mudah Bagus Barakonovic Wa Kullu Men Setelah Men Disini Kita Baca Isim Ata Fiil Bapak Ismam Nah Ini Setelah Men Kita Baca Isim Ata Fiil Bagus Setelah Men Kita Baca Fiil Biasanya Tapi Setelah Men Dibaca Apa Isim Setelah Men Dibaca Isim Min kan Huruf Jer Mengejarkan I Isim Maka Setelah Min Isim Nah Sekarang Bapak Ismam Pertanyaannya Adalah Bagaimana Membaca Fiil Tersebut Wakul Wakul Awuna Ikut Masin Apa Dia Fiil Mati Awuna Ikut Masin Apa 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 Tadi Awuna Sahih Bapak Bapak Hati Awuna Awuna Apa Awana Ikut Wahasan Bagus Awana Ikut Wahasan Fa'ala Yufailu Awana Yu'awinu Mu'awanatan Barakalofik Bagus Wakul Man Awana Ghair Apa Ya Rab Ghair Di sini Mas Arif Kenapa Aful Bih Muntas Barakalofik Jadi Kalau sudah Ada Man Di sini Wakul Man Awana Berarti Fa'ilnya Awana Itu Kembali Kemana Man Kembali Ke Man Wakul Man Awana Ghair Dan Setiap Orang Yang Menolong Orang Lain Ghair Menolong Orang Lain Wakul Man Awana Ghair Setiap Orang Yang Menolong Orang Lain Menolong Dalam Kebajikan Dan Ketakwaan Maka Dia Termasuk Da'i Da'i Yang Menyeru Kepada Petunjuk Yang Menyeru Kepada Petunjuk Terakhir Ikhwah Wakul Man A'ana Lana Berarti Apa Yui Yuinu Artinya Apa Menolong Wakul Man A'ana Ghairahu Dan Barang Siapa Yang Menolong Orang Lain Alal Ismi Mal Utwan Di Atas Dosa Dan Permu Suhan Maka Dia Adalah Termasuk Da'i Yang Menyeru Kepada Kesesatan Ini Kalau Apa Dalam Dalam Dosa Walat Ta'wanu Alal Ismi Wal Uduan Walat Ta'wanu Alal Birri Walat Takwa Walat Al Ismi Wal Uduan Intaha Al Hadis Al Asyir Hal Min Soal Ya Wah Apakah Ada Pertanyaan Sebelum Bertanjukan Hadis Berikutnya Afadal Dan Lawan Dan Lawan Dari Hal Itu Semua Adalah Dan Lawan Itu Semua Terjemahan Dan Lawan Itu Semua Dan Lawan Itu Semua Adalah Bagus Barat Ya Sekarang Dilanjutkan Bacanya Berikutnya Mas Ragil Hadis Yang Ke Sebelas Bismillahirrahmanirrahim Karalin Alhamdulillah Rahimahulillah Rahimahulillah Rahimahullāh Rahimahullāh Ya Fadal Hadal hadis Hadal hadisu Min A'da min Fadu'il Fadu'il Ilmi Wafihi Anal ilma An Amin Perhatikan ciri-cirinya Anal ilma An-nafi'ah Alamatun Ala sa'atatil Abdi Wa annaudhaha Arohda bihi khairan Ya syukran Barakal fikum Malah khusni al-kira'ah Hadis yang kesebelas Al-hadisul Hadiyah asyar Al-hadisu Al-hadiyah asyar Karena bilangan sebelas Termasuk Al-adad Murakabah Al-adad apa? Murakabah Berarti dia mabni ya Sehingga kita baca Al-hadisu Al-hadiyah Asyar Hadis yang kesebelas An-mu'awiyata An-mu'awiyata Kenapa kok Fathah ya ehwa Mabni minas Sarfi Kenapa Mabni minas Sarfi Nama lagi laki Di akhir Tak marbut An-mu'awiyata Radiyallahu anhu Qal Dari sahabat Yang mulia yaitu Mu'awiyah Radiyallahu anhu Qala Dia berkata Qala Rasulullahi Sallallahu Alayhi wasalam Desabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasalam Man yuridillah Man yuridillahu Bihi khairan Barang siapa yang Allah Kehendaki dengannya Kebaikan Yufaktihu Fiddin Yufaktihu Fiddin Maka Allah Akan Memfakihkan Dia Dalam ilmu Agama Allah akan Menjadikan Dia paham Dengan ilmu Agama Mutafakun Alayhi Ini adalah Ehwa Cukuplah Sebagai hadis Untuk memotivasi Seseorang Terus Belajar Gak Kena waktu Gak kenal tempat Gak kenal tempat Maksudnya Reh lah Kemana saja Biar dapat Ilmu Jadi apa Hadis yang Motivasi seseorang Untuk belajar Man yurid Man yurid Disini Irob fi ilmu Dore Yurid apa Jazem Ada man syarat ya Man syarat Menjazemkan Fi il syarat Dan jawab Syarat Mana jawab syaratnya Yufakih Yufakih kan jazem Yufakih Kenapa yufakih jazem Karena Yufakih adalah Iya Jawab syarat Man yurid Man yuridillahu Bihi khayoran Barang siapa yang Allah Kehendaki Dengannya Kebaikan Yufakih Hufiddin Maka Allah Akan memberikan Pemahaman Dalam Agama Allah Menjadikan dia Fakih Allah Menjadikan dia Apa Paham Dengan ilmu Agama Berarti lawannya Apa Kalau tidak Mau belajar Ilmu syari Tidak mau belajar Rumah agama Itu berarti apa Kita khawatir Dia tidak termasuk Apa Dia Termasuk orang yang Tidak Allah Kehendaki Kebaikan Padanya Maka bagaimana Fakih ya Bagaimana Fakih terhadap Adin Hadal Hadisu Hadal Hadisu Hadis Sebagai apa Apa ini Mana khabarnya Sibu jumlah Yang mana Ya Bagus Hadal Hadisu Min A'dami Fadha Ilil Ilmi Hadis ini Adalah Di antara Keutamaan Keuatan Ilmu Yang Paling Besar Di antara Apa Yang Paling Besar Dari Keutamaan Keutamaan Ilmu Wafihi Dan Di dalamnya Fihi Di dalamnya Maksudnya Dalam apa Ini Hadis Ini Annal Ilman Nafi'a Bahwasannya Ilmu Yang Bermanfaat Annal Ilman Nafi'a Bahwasannya Ilmu Yang Bermanfaat Alamatun Ala Saadati Abdi Saadati Abdin Jadi Apa Ilmu Yang Bermanfaat Itu Adalah Tanda Atas Apa Tanda Atas Kebahagiaan Seorang Hamba Wa Annal Allah Aroda Bih Khairan Dan Bahasanya Allah Menghendaki Baginya Apa Keba Kebaikan Dib Man Yuridillah Hubihi Khairan Khairan Kenapa Nasab Maf'ul Bagus Barakul Fik Ya Dilanjutkan Bacanya Dilanjutkan Bacanya Bapak Sri Hartano Kala Mu'alif Rahimahul Ta'ala Al-Fikhu Fid Dini Yusamilul Yasmalu Yasmalu Fikhu Fi Usul Al-Iman Wasyara'i Wasyara'i Al-Islam Islami Wal-Ahkami Wahab Wahab Waqa'i Al-Ihsani Fa'inna Fa'inna Dini Fa'inna Fa'inna Dina Bagus Yusam Yash Yasmilu Yasmalu Yasmalu Al-Thalasata Kuluha Kul-Gati bagaimana Bapak? Yasmalu Assalasata Kul itu Kadang sebagai apa? Tokit Mak Nawi Berarti kita baca apa Bapak? Kuliha Iya Kita baca Kul Kullaha Yasmalu Salasata Kulaha Yasmalu Salasata Kulaha Kama Bi hadithi Jibrila Lima Sa'alan Nabi Sallallahu Lima atau Lama? Jibril Bacanya Lima Atau Lama? Kok Lima itu Karena Apa? Terhadap Apa-apa Untuk Apa-apa Itu Lima Di hadithi Jibril Lama Lama berarti Ketika Bagus Sa'alan Nabi 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 Sallallahu Alayhi Ha? Sa'ala Setelah Fi'il Madi Gak mungkin Jer Gak mungkin Kasuh Setelah Fi'il Itu Jadi Lama Sa'ala Nabi Nabiyyuh 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 Sa'alan Nabiyyuh Sallallahu Alayhi Wassalam Anil Anil Imani Wal Islami Wal Ihsani Wa Ijabatuhu Sallallahu Alayhi Wassalam Bicudu Dihah Fasa Fafasirul Iman Fafasirul Imanu Bi Usulihi As-sunati Wafasirul Al-Islamu Bi Kwa'idil Bi Kwa'idil Khams Wafasirul Ihsanu Ana Ta'budullaha Ka'annaka Tarahu Anta'budullaha Anta'budullaha Ka'annaka Tarahu Fa'in Lam Takun Tarahu Fa'innahu Yaraka Faya'dkhunu Fi Dalika Taf Quahu Tafakuhu Tafakuhu Fi Tafakuhu Aqa'idi Wa Ma'rifatu Mut Mat 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 Habis Sul Salafi Fiha Wa Tafakuhu Wata Wata Tafakuhu Tafakuhu Bihi Dauhiran Wa Ba'dinan Wa Ma'rifatu Madakh Hibil Mukha Mukha Lifina Bagus Wa Wa Bayanu Wa Bayanu Mukha Lifiha Mukha Mukha Lafad Ya Mukha Lafatiha Lil Kitabi Wa Sunnati Ya Syukran Barakulufikum Bapak Al-Khusni Al-Kira'ah Berikutnya adalah Walfiqh Walfiqh Itu adalah isim ma'rifat yang jatuh di awal jumlah Awal kalimat Maka sebagai apa Muptada Wa Lefiqhu Mana khobarnya Mana khobarnya Bapak Mahfud Ya Bagus Barakulufik Wa Lefiqhu Fiddini Yashmalu gitu ya Yashmalu apa Jumlah filiyah khobarnya Wa Lefiqhu Fiddin Dan memahami agama Al-Fiqhu Fiddin Yashmalu Fiqhu Awaya Fiqha Fi usul Iman Itu mencakup apa Fikih dalam usul Iman Jadi Al-Fiqhu Fiddin Itu mencakup apa Fikih dalam usul Iman Dalam akidah Fikih akidah Fikih akidah Wa Syara'i Abai Rab Syara'i Bapak Rohayadim Kenapa Ataf Kemana Ataf Keusul Bagus Barakulufik Berarti Yashmalu fikha Fi usul Dan hukum-hukumnya. Hukumnya apa? Masjid Niko. Kenapa Cire? Atafkah? Atafkah? Ya, bagus. Masya Allah. Umtaz. Barakulah Fik. Jadi Atafkah usul ya. Jadi apa? Gitu ya, Barakulah Fik. Jadi apa? Dia Atafnya adalah keusul. Karena masih ada fikir usul iman. Fikir syaraat Islam dan ahkam. Dan fikir apa? Ih? Ihsan. Fa'innaddina. Maka sesungguhnya agama. Yashmalu. As-salasah. As-salasah ma'i'rabuhu. As-salasah apa'i'rabnya Bapak Eko? Apa'i'rab? As-salasah. Apa'i'rab as-salasah di sini? Kenapa nasab? Masya Allah. Masya Allah. Barakulah Fik. Fa'innaddina yashmalu salasatakul. Apa'i'rabkul Bapak Eko? Berapa nasab? Taukit. Mana yang ditaukiti? Ya, bagus. Barakulah Fik. As-salasatakullaha. Taukit? Maknawi. Fa'innaddina. Jadi agama itu mencakup tiga hal ini seluruhnya. Tiga hal itu apa? Islam, Iman, dan Ihsan. Kama fi hadisi Jibril. Kama fi hadisi Jibril. Ma'i'rab Jibril Huna. Ma'i'rab kalimat itu Jibril Huna. Mas Giri. Kenapa Jir? Ya, tanda Jirnya? Bagus. Barakulah Fik. Tanda Jirnya adalah apa? Fathah. Kenapa Fathah? Memenuk. Minasur fi. Barakulah Fik. Ya, kita lanjutkan. Kama fi hadisi Jibril. Bismillah. Sebagaimana dalam hadisi Jibril? Lama. Ini lama. Karena kita terjemahkan ketika. Bukan lima. Tapi apa? Lama. Bukan lama juga. Bukan lama yang tidak ditasjid. Tapi apa ini? Lama. Kalau lama yang tidak ditasjid apa yang namanya? Lama Taukit dengan Ma'nafi. Gitu ya. Lama Taukit dengan Ma'nafi. Jadi kalau ditasjid, lama maknanya ketika. Tapi kalau lama, lama itu malah Lama Taukit ya. Lama Jir dengan mana? Ma'nafi. Bukan Lama Jir. Tapi lama apa? Lama Taukit juga. Lama Taukit ya. Lama untuk apa? Menguatkan. Kama fi hadisi Jibril. Ketika sebagaimana dalam hadisi Jibril. Lama sa'ala an-Nabi. Ya. Sebagai? Untuk ilai. Kama fi hadisi Jibril. Lama sa'ala an-Nabiya s.a.w. Sebagai mana dalam hadisi Jibril. Tadkala bertanya kepada Nabi s.a.w. Anil islami. Anil imani. Wal islami wal ihsani. Tentang iman, islam, dan ihsan. Dalam hadisi suruh tanya apa? Islam, iman, dan ihsan. Wa ajabahu s.a.w. Dan Nabi s.a.w. menjawab. Bi hudu diha. Dengan definasinya. Dengan apa? Definisinya. Atau dengan apa artinya? Definisi atau dengan batasan-batasannya. Kan gitu. Hudud. Dengan definisi-definisinya. Atau batasan-batasannya. Nabi s.a.w. wafassaro al imana biusulihi as-sittah. Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. menafsirkan apa di sini? Iman dengan pokoknya yang? Yang enam. Berarti as-sittah ini sebagai apa ihwa? Naatnya. Naatnya. Naat ke? Usul. Meskipun mufrut ya. Tapi ya itu karena usul itu jamaah tidak berakal. Maka. Apa namanya? Nabi s.a.w. 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 Naat ke? Bagus. Barakalufiq. Kuwait ini nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Karena bersambung dengan? Domir. Ya ma'rifat kan? Kenapa kau al khomis pakai mudakar? Karena mufrut kuwait adalah? Mu'anas. Mufrutnya kuwait apa? Mu'anas. Maka naatnya berupa bilangan adalah mudak-mudakar. Karena bilangan berapa? 3-10 itu kan berlawanan jenis. Bilangan 3-10 berlawanan jenis. Setiq al khomis disini berlawanan dengan mufrutnya yaitu kuwaitah. Wafasar al ihsana. Dan menafsirkan al ihsan. Yaitu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun taraha fa'innahu yarauka. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarauka. Apa irob at-tafaquh disini? Kenapa marfu? Fa'in dari? Yadkhulu. Fa'in dari Yadkhulu. Hal sohih Mas Ismail. Apa? Sohih Masya Allah Umtaz. Barakulufiq. Jadi, fa'in khulu fi dalika mandek. Gitu ya. Berhenti. Fa'in khulu fi dalika at-tafaquhu fi aqo'id. Ya, jadi apa? Fa'innya apa? Yadkhulu. Dan bukan badal. Bukan apa? Badal kan biasanya kita kan, kalau setelah isim isyarah, ada isim ma'rifat. Biasanya apa? Kan badal. Tapi ini kita potong. Wa yadkhulu fi dalika. Dan masuk dalam hal tersebut. Apa yang masuk? At-tafaquhu. Sebagai fa'in. Karena di penggal itu tadi ya. Di penggal pembacaannya. Wa yadkhulu fi dalika at-tafaquhu fi aqo'id. Jangan apa? Wa yadkhulu fi dalika at-tafaquhi. Hotok. Hotok ya. Jangan dibaca apa? Wa yadkhulu fi dalika at-tafaquhi. Wa yadkhulu fi dalika at-tafaquhi fi aqo'id. Salah. Dia bukan badal yang delika. Gitu ya. Karena kita bacanya kita penggal. Wa yadkhulu fi dalika at-tafaquhu fi aqo'id. Sehingga at-tafaquh sebagai apa? Fa'in dari? Yadkhulu. Wa ma'rifah. Apa ya rapnya? Wa ma'rifah. Bapak Sri Hartono. Wa ma'rifati. Ya kenapa? Atof. Atof ke? Atof ke mana? Ako'idi. At-tafaquh. Bagus. Ya ma'rifatu madhabi salafi fi ha. Dan mengetahui apa? Berusaha mengetahui madhab salafi ha. Dhamir Ha kembali ke mana? Al-aqo'id. Bagus. Wa tahakkuk. Apa ya rapnya? Rauh? Rauh. Kenapa Rauh? Atof ke mana? At-tafaquh. Bagus. Wa tahakkukubihi. Dhamir Ha kembali ke mana? Madhab salaf. Wa tahakkukubihi dohiron wabatinan. Mewujudkan dengannya, merelasikannya. Merelasikannya. Madhab salaf secara dohir dan hatim. Wa ma'rifah. Atof ke mana? Tafakkuk. Wa ma'rifatu maddahi bilmukhalifin. Dan mengetahui apa ini? Madhab-mahabnya orang yang? Wa bayan. Atof ke mana? Tafakkuk. Wa bayanu mukhala fatiha. Dibaca masdar. Wa bayanu mukhala fatiha. Demir Ha kembali ke mana? Wa bayanu mukhala fatiha. Demir Ha kembali ke? Madhab muho. Dibaca masdarih muho. Muhhala fatiha. Lil kitab bi was. wa sunnah. Ya. Alhamdulillah Insyaallah menghasil Pada solatul maghrib Sampai jumpa